Halo, nama aku Rini, jadi ceritanya aku sekarang lagi kuliah di Cheong Aung University Korea Selatan Kali ini adalah tempat seminggu aku udah ada di Korea Nah, aku mau nyeritain ke kalian gimana pesan-kesannya hidup selama satu minggu di Korea Jadi kalian kalau mau ke Korea bisa lihat video ini dulu dan kira-kira aja mana nih siapin Terutama mentalnya disini, mental sama cinta Yang pertama itu adalah bahasa teman-teman, ya bahasa Jadi kan disini itu negara yang berbeda ya dari negara kita ya otomatis bahasanya juga berbeda Dan itu lumayan menguras pikiran Karena disini orang-orangnya itu gak terlalu ekspert juga dalam berbahasa Inggris gitu loh Jadi kita harus persiapin dulu bahasa alternatif yaitu bahasa isyarat Ya, kita memakai bahasa isyarat Kejadian lucu nih waktu aku beli sesuatu ke toko Vietnam Karena itu merupakan toko yang disaranin sama kakak kota Tunggi disini Katanya tuh makanannya mirip-mirip sama makanan Indonesia Jadi aku coba ke toko Vietnam Terus kan mas-masnya disana, opak-opanya disana itu udah sering ya kedatangan temanku itu yang juga muslim dan berkerodung Terus aku kan lagi bingung ya Terus pas tak pesen Pas Mau ke kasir terus dia nanya Nah gitu dalam bahasa kurang Terus aku nanya, hah? Hah? gitu terus ya Hah? Terus gitu dia bilang, aduh 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 aku bilang gitu ya Alhamdulillah baik banget Terima kasih mas Alhamdulillah Tapi Sisi positifnya adalah Karena kita Atau aku ya Terutama aku tuh suka k-pop ya dari dulu Kenapa aku milih korea juga salah satunya adalah karena k-pop Jujur banget Ini juga menjadi salah satu cara atau alternatif lain buat aku buat belajar disini Belajar bahasa korea yang which is rasanya para k-popers gitu loh Kalian tau lah ya Kalau belajar sesuatu atau belajar bahasa baru di negara yang bahasanya itu berasal Kayaknya bakal lebih cepet deh Ya kan? Yang kedua adalah Transportasi Disini transportasi itu udah terfasilitasi dan terintegrasi dengan baik Nah walaupun aku tinggalnya di Ansong yang jauh dari peradaban kota Dan gak tersedianya subway disini Jadi cuman bus aja Itu lumayan membantu buat mobile kita kemana-mana Misalnya Bus datang itu cepet Waktunya gak terlalu lama Terus ada appsnya juga kita bisa mengkontrol Dimana sih busnya sekarang Terus kira-kira kita harus sampai ke halte itu jam berapa sih biar gak usah nunggu lama gitu loh Itu jauh banget sebenernya Dan mereka tepat waktu Mereka di Indonesia Tapi sayangnya ya tadi itu Karena disini kampung Kadang busnya itu gak ada sama sekali romanisasi dari Tempat-tempat atau halte-halte yang dituju Jadi kita bener-bener Google Translate lagi Hangel lagi Gitu Ya udah lah ya Ihlas aku Serius aku ilas Yang ketiga Perbedaan suhu sama cuaca disini Nah kebetulan kemarin aku datang pada bulan Agustus ya Bulan Agustus itu tuh termasuk musim panas Dan suhunya juga gak terlalu beda jauh gitu loh Semua Indonesia sekitar 25 atau 30 derajat ya Tapi coy Tapi Ya iklimnya iklim tropis Disini iklim tropis Walaupun suhunya sama Tapi panasnya bener-bener beda banget Jadi di Indonesia walaupun panas tetep dapet angin yang segar gitu loh Walaupun kadang ada angin dari knalpot juga tetep masih seger Tapi kalo disini Ya Allah panasnya Dan Anginnya itu angin panas Gak enak Sampai sekarang aku masih Perubahan cuaca nih Masih pilek Padahal seharusnya gak usah pilek kali ya Karena sama-sama 25-30 derajat Tapi ternyata Sistem imun ku juga masih gak Gak terlalu kuat menghadapi Cobaan Perbedaan Tuh Dan cuaca disini Terus Selanjutnya Oh Perbedaan waktu Jadi Korea Dan Indonesia itu cuma beda waktu 2 jam aja Duluan Korea Misalnya di Korea jam 8 Berarti di Indonesia masih jam 6 gitu loh Nah karena aku baru satu minggu disini Jadi masih mengikuti Alurnya Alur Indonesia gitu loh Jadi bangun ku masih ke pagian Dan Di Korea kan mereka memulai aktivitas rata-rata jam 9 atau jam 10 Sedangkan di Indonesia jam 7 aja kan udah mulai ada yang sekolah atau ada yang kuliah gitu loh Nah aku jam 7 disini Oh my god Jam 9 itu masih lama gitu loh Tapi Masalahnya nih masalah Pas waktu malem Karena disini lagi musim panas Yang which is terbenamnya matahari itu masih sekitar jam 7 Jadi Pas Baru satu jam Dari tenggelamnya matahari Kan itu udah jam 8 ya Nggak kerasa gitu loh waktu itu Oh ternyata udah malem lagi Oh ternyata Udah jam 11 malem lagi Padahal baru aja kita melihat matahari terbenam gitu loh Itu masih Kacau di pikiranku Apalagi nanti kalau ganti musim lain Aku nggak ngerti kayak gimana Udah mudahan Bisa struggle disini Harus gua Harus gua Selanjutnya Itu adalah tempat sampah Tempat sampah disini mengagetkan Mutusnya buat kita warga Indonesia Yang bener-bener biasanya buang sampah di tempatnya aja Udah alhamdulillah banget ya Ya ampun disini coy 3 kotak sampah yang berbeda Bahkan 4 Yang satu Sampah untuk botol Yang kedua Sampah untuk kertas Yang ketiga Sampah untuk plastik Dan aku bingung Kalau misalnya aku makannya cool Terus yakunya tutupnya aluminium Terus aku buang kemana? Bingung kan? Bingung kan? Bingung kan? Iya bingung Selanjutnya kita mulai ke aktivitas kampus ya By the way teman-teman kan tadi aku udah bilang ya Kalau aku itu sekarang lagi S2 Di Chungang University Nah basicnya itu basic research sebenernya Karena aku orang science gitu loh Kan sosial sama science beda ya Ini aku mau ceritain disini Kondisi di Chungang University Ansong Dalam satu minggu ini aku kayak gimana Jadi gini nih Jadi kan di Universitas Sebuah Universitas Itu kan ada fakultas-fakultasnya Dan itu tuh Sistemnya beda sama Indonesia gitu loh Jadi ada semacam departemen Departemennya itu ada Lab-lab di bawahnya Maksudnya kan laboratorium-laboratorium Misalnya aku departemen Food Science & Technology Nah Food Science & Technology Nah Food Science & Technology itu dibagi lagi Bisa Laboratorium di bawah itu Nah Aku maksudnya laboratorium Food Microbiology Jadi konsentrasi satu laboratorium Dikepalai Atau cuman ada satu dosen aja Udah rocky Yang couldis Profesor yang ituu Itu Gular Profesor di Korea ini Beda sama di Indonesia Cuman kal', di Indonesia kan Ada fakultas nih Di bawah fakultas ada jurusan Naharner Baru ada Lab-lab-lab… Lab-lab-lab-lab-lab-lab-lab-lab-lab-lab-lab-lab-lab-lab-lab-lab-lab. dihuni banyak dosen ya, misal lab genetika atau lab mikrobiologi itu dosennya banyak disana dan dikepalai oleh satu orang dosen yang paling dipercaya untuk mengepalai si lab tersebut nah kalau disini enggak kayak gitu, satu lab cuma satu dosen to dan itu dia profesor, itu untuk mencapai gelar profesor dia cuma menjadi dosen di Indonesia kan beda lagi, harus menjadi guru besar gitu loh, nah itu bedanya karena harus paham dulu, itu sebelum kalian kuliah luar negeri udah kan, meser itu ada murid murid, 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 untuk melakukan riset, yaitu murid master atau S2, dan murid PhD atau S3, atau combine antara keduanya, meser PhD gitu, nah basicnya kalau riset, kita kerja di lab kuliah itu enggak, ya penting sih, tapi enggak terlalu diutamakan kalau di basicnya riset di labnya itu, kita dikasih ruangan kayak kantor gitu, itu kantor untuk tempatnya si murid-murid itu kayak aku nih dan itu ada lima orang mahasiswa satu mahasiswa dari Bangladesh internasional, cowok dan tiga mahasiswa Korea cewek semua dan ditambah aku sebagai mahasiswa internasional baru dia kan buat dateng setiap hari itu maksimal jam 9.30 kalau di tempatku beda-beda tiap tempat juga kalau itu mungkin apapun di sana maksudnya mau belajar kek mau riset kek dan tidak ada aturan baku sebenarnya untuk pulang jam berapa cuman biasanya nih di lab itu kita enggak boleh pulang sebelum profesornya pulang gitu dan waktu pertama-pertama sih aku cuman duduk doang ya abisnya enggak dikasih tahu harus apa terus enggak disuruh ngapain juga jadi cuman diem di depan komputer ya komputernya ya temen-temen ya ya ampun itu bener-bener shock culture banget buat aku jadi komputernya itu enggak update enggak se-update di Indonesia istilahnya walaupun hardware-nya cukup mumpuni ya maksudnya tuh merknya udah top banget dan bagus lah tapi software jadi itu loh ya ampun kalau di Indonesia kan sekarang udah banyak yang pakai Windows 8 atau Windows 10 ya walaupun itu bajakan tapi kan mereka update gitu loh dengan teknologi yang terbaru dan disini tuh enggak disini tuh aku tadi liat ngecek itu masih menggunakan Windows 7 Windows 7-nya Professional K pula yang jarang dipakai di Indonesia tapi di Indonesia itu Windows 7-nya Windows 7 Ultimate atau Windows 7 satu lagi apa aku lupa itu dan bukan Professional K dan yang lebih parahnya lagi SP-nya atau server package-nya itu masih SP-1 terus mau diupdate-in secara manual juga aku bingung mana tombol ya mana tombol enggak soalnya pakai Bahasa Korea itu beneran pakai Bahasa Korea itu ya Allah itu cobaan terus Alhamdulillah aku dapat Sun B yang baik-baik ya orang Koreanya cantik-cantik baik-baik terus orang Bangladesh-nya juga baik banget dia juga Muslim biasa ngasih tau aku kalau ada apa-apa terus lanjut lagi mungkin segitu aja kali ya bincang-bincang kali ini soalnya kan ini baru seminggu juga enggak banyak yang diceritain semoga mudah-mudahan buat kalian yang mau ke Korea untuk tadi ataupun mau jalan-jalan enggak kaget dengan keadaan disini ya teman-teman ya semoga juga kedepannya nanti aku bakalan dapet sesuatu yang bisa diceritain lagi ke kalian dan lebih informatif ataupun lebih bermanfaat lagi kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah kalau suka video ini silahkan di like dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian oke mungkin segitu aja kamsahamida udah nonton kamsahamida udah buang-buang kotanya dan sampai jumpa nang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang Terima kasih telah menonton!